Rapat Pleno Partai Golkar memutuskan Agus Gumiwang Kartasasmita atau AGK menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Agus Gumiwang menjadi pengganti sementara Erlangga Hartarto yang memutuskan untuk mundur. Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1969. Jejak politik Agus telah ditores selama 55 tahun di Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Agus memulai karirnya sebagai pengurus GEMA, salah satu organisasi kepemudaan di bawah Golkar. Sepak terjang Agus di Partai Golkar tidak lepas dari peran sang ayah, Ginanjar Kartasasmita yang merupakan politikus senior Partai Berwarna Kuning dan Menteri era Presiden Soeharto. Pada periode tahun 2004 hingga 2009, Agus menjadi salah satu Ketua DPP Partai Golkar. Pada tahun 1997 hingga 1999, Agus pernah menjadi anggota MPR mewakili Gapensi. Dalam pemilu tahun 2009, ia terpilih menjadi anggota DPR mewakili wilayah pemilihan Jawa Barat II. Agus Gumiwang Kartasasmita terpilih untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada tanggal 23 Oktober 2019. Sebelumnya, Agus Gumiwang pernah dilantik menjadi Menteri Sosial pada tanggal 24 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019. Agus memiliki gelar Bachelor of Science Commercial and Industrial Economic dari Pacific Western University pada tahun 1994. Agus melanjutkan pendidikannya di program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Pasundan di tahun 2009. Setelah itu, ia mendapatkan gelar Dokter Ilmu Pemerintahan dari Universitas Pajajaran pada tahun 2014. Terima kasih telah menonton!